Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Ulya dalam berita kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut diantaranya. Intro Kesal dengan aksi balap liar, warga balik tapan beramai-ramai membantu polisi menangkap laku. Intro Puluhan pemilik ruko di pasar pagi Samarinda resah menyusul pernyataan wali kota terkait hak asasi. Intro Beberapa hari tidak mendapatkan gas, warga serbu operasi pasar di Samarinda. Intro Pelaku balap liar ini tetap memacu kendaraannya meski sejumlah polisi berusaha menghentikannya. Kesal dengan sikap tersebut, puluhan warga akhirnya turun tangan membantu polisi. Upaya ini tidak sia-sia, delapan pelaku balap liar berhasil ditangkap. Polisi menyebut, awalnya warga menghentikan patroli polisi, mereka mengadukan ulah para pelaku balap liar yang dinilai meresahkan tersebut. Mendapati hal itu, patroli ini pun akhirnya turun tangan dan warga ikut membantunya. Ini saya habis pulang awal, ya jadi dari warga ada yang istilahnya nyetopin kita. Ya, kebetulan ada anak-anak bawa kendaraan itu membentuk semua. Jadi spontan warga itu pada nyetopin semua. Nah, jadi semua kendaraannya laju-laju, kekepatan tinggi, semua diberhentikan semua. Sudah ada insiden sebelumnya, Kak Bang? Makanya warga bertindak seperti itu? Kalau masalah insiden saya nggak tahu, cuma ada kendaraan satu rusak di sana itu, di kaca kontainer itu. Oh, oke. Yang benar-benar tahu apa yang terkibat insiden atau apa sih, nggak ngerti. Masa XTC ini diberhentikan sama warga, kebetulan kan rame sekali di sini masa. Jadi, kebetulan pas ada patroli dari Sabana Polda, jadi saya berhentikan untuk membantu di sini, di TKP. Ada berapa unit motor ini kira-kira tadi ditahani, Pak? Sekitar 8. Pelaku balap motor yang terjaring ini digiring ke kantor polisi untuk diberi tindakan. Riani Mantini melaporkan dari balik papan. Dua tersangka pengedar narkoba yang berhasil diringkus satres narkoba polresta balik papan ini berinisial R dan I. Keduanya ditangkap di rumah kos kawasan Pandansari, Balikpapan Barat pada 10 Januari 2024. Bersamanya disita barang bukti 25 poket bungkus kecil sabu-sabu siap edar. Polisi masih memburu seorang pria berinisial A yang diduga menjadi pemasok narkoba tersebut. Terima kasih, rekan-rekan. Dari pagi ini, kita dari satres, saudara Rizwan, saudara I ya, R, itu mendapatkan barang ini dari saudara A. Jadi dia, kalau ini lagu, ini dia mendapatkan upah sebesar Rp200 ribu. Jadi ini, sabu ini dijual dengan harga yang besar ini Rp200, yang kecil Rp150 ribu. Itu sebenarnya. Penangkapan dilakukan di mana? Penangkapan dilakukan di Pandansari, di rumah kosnya. Jadi dia kos di situ. Tersangka lainnya yang ditangkap adalah seorang ibu rumah tangga. Wanita tersebut dibekuk bersama barang bukti 13 bungkus sabu-sabu dengan berat 14,72 gram. Pelaku ditangkap di rumahnya dan narkoba tersebut disembunyikan dalam lemari yang tidak lagi digunakan. Dan narkoba telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan. Inisialnya Z, ya. Nah, dengan barang bukti berupa 13 poket sabu seberat 14,72 gram. Kemudian 2 sendokan. Kemudian HP. Kemudian 1 kotak kacamata. Jadi barang bukti ini ditemukan di lemari yang ada di kamar. Kamar yang tidak terpakai. Di kamar pelaku. Ketika tersangka dijerat dengan undang-undang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pria bernama Nor Rahman ini terpincang-pincang saat digelandang anggota Satreskrim Mapulresta Samarinda. Ia pincang karena kaki kanannya ditembak polisi saat penangkapan. Tindakan tegas itu diberikan karena Nor Rahman disebut berusaha melarikan diri. Bersamanya di sitatas, uang, dan ponsel hasil mencuri. Kapulresta Samarinda Kombes Pol Arifadli menyatakan pelaku dalam waktu 2 hari telah membobol 2 mobil. Awalnya pencurian dilakukan di Jalan Pelita, Sungai Pinang. 2 hari kemudian pelaku kembali beraksi dengan modus serupa. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Pria bernama Nor Rahman. Pria bernama Nor Rahman. Pria bernama Nor Rahman. Pria bernama Nor Rahman. Tapi, pria bernama Nor Rahman. Dari suku dalamnya, apakah memang selesorannya hanya mobil saja? Kepada polisi Norrahman yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, mengaku mencuri karena tidak memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Bapak ambil apa itu? Tas berisi? Ada api ada uang Pak ya? Buat apa itu semuanya Pak? Dijual lagi nggak? Nggak Pak. Jadi biaya hidup aja? Iya. Mobil pickup bernomor polisi KT8009NR inilah yang dibobol Norrahman. Pembobolan dilakukan tersangka saat pemiliknya Salat Asar di masjid Minggu sore. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Komplek korpori 3 Jalan Nirmala-Samarinda seberang Jumat siang digegerkan dengan penemuan jasad pria tergeletak di atas kasur di dalam rumahnya. Polisi yang tiba di lokasi kejadian secepatnya melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad tersebut. Warga menyebut mendiang adalah Rustam Fijadi, pemilik rumah. Kondisinya diketahui setelah warga masuk melalui pintu belakang rumah tersebut. Ini dilakukan karena dari rumah tersebut tercium bau menyengat dan sudah berlangsung sejak awal tahun 2024. Tidak ada penciuman bau lah berapa hari ini, tapi saya tuh gak mau ano, jamannya diam-jam aja. Tetangga kan? Saya udah berani juga ngomong-ngomong begitu. Pas tetang pas saya lagi cuci mobil, minta tolonglah ibu itu, bisa-bisa minta tolong Kak, bilangnya saya mau kami melihat, oh bisa, gitu. Tapi itu memang bau nya, sebelum tahun baru, memang bau sudah. Oh, berarti berapa hari itu Pak? Sebelum tahun baru lah. Sebelum tahun baru malahan Pak ya? Iya. Sangat saya itu tikus mati. Awalnya ya? Di awalnya, tapi kok berapa hari kondamati Anon? Nggak hilang-hilang? Nggak hilang, hilang bau nya. Polisi yang melakukan identifikasi mendapati jika mendiang hidup seorang diri. Bahwa ada ditemukan majat di dalam rumah yang bersangkutan hidup seorang diri. Ya tadi saya lapang ke PIKET, kita sama-sama ke lokasi untuk mengecek ke TKP. Dari informasi warga sudah berapa lama Pak? Diperkirakan kurang lebih istimewa 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Karena dari 2 minggu lalu ada mencumbak bau yang disedap. Tapi warga waktu itu belum curiga. Semua tetap aja bau, akhirnya ditek. Kayak persangkutan ternyata di dalam. Kelihatan sudah meninggal dunia dalam. Polisi memasang garis di sekitar rumah mendiang. Sementara jasadnya dievakuasi ke rumah sakit untuk Divisum. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.